PEMIMPIN GEREJA Saat ada masalah, aku sering tak mencari prinsip kebenaran, tapi bertindak seenaknya. Saat itu ada yang melaporkan pemimpin dua gereja berkemanusiaan buruk dan menekan orang lain. Aku memercayai laporan, dan tanpa menyelidiki fakta, ku berhentikan salah satu pemimpin yang bisa melakukan kerja nyata, dan hampir secara keliru memecat salah satu pemimpin lainnya yang secara serius memengaruhi pekerjaan kedua gereja. Atasanku dengan keras menanganiku karena bertugas seenaknya, tak bertindak menurut prinsip kebenaran, dan memberhentikan orang sesuka hati. Namun, aku tak banyak mengenal diriku, terus membenarkan diri. Kupikir semua orang membuat kesalahan dalam tugas. Karena aku tak menerima kebenaran, sering menentang prinsip bertindak seenaknya, dan pekerjaanku tak berefek nyata, aku diberhentikan oleh atasanku. Setelah diberhentikan, mereka tak mengatur tugas apapun untukku, tapi menyuruhku melakukan perenungan spiritual. Saat itu, aku tak mengerti kehendak Tuhan dan negatif. Kupikir aku telah lama percaya Tuhan. Kutinggalkan keluargaku berhenti bekerja, dan lakukan tugasku meski sakit. Meski tak mendapatkan upah, aku bekerja keras. Diberhentikan itu buruk. Sekarang aku tak dapat melakukan tugas. Aku hanya membuat dua kesalahan, ditangani seperti ini terlalu keras. Terutama saat kulihat, orang lain yang bukan pemimpin dan pekerja masih bertugas, sedangkan aku mantan pemimpin tak bertugas sama sekali. Kupikir, aku tak bisa menjadi pemimpin. Standarnya tinggi dan persyaratannya ketat. Jika kau sedikit ceroboh, kehidupan kepercayaanmu kepada Tuhan bisa berakhir. Jika tak bisa jadi pelaku pelayanan, kau tak punya tempat tujuan. Aku tak akan menjadi pemimpin lagi apapun yang terjadi. Bertahun-tahun setelah itu, aku selalu melakukan pekerjaan tekstual di gereja. Meski ada peluang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin atau pekerja, aku selalu menghindar ambil bagian. Oh, kau salah paham tentang itu. Aku tak menyadari masalahku saat itu. Kupikir melakukan hal ini bijaksana. Pada Mei 2020, aku direkomendasikan untuk mencalonkan diri. Konflik mencengkram pikiranku. Aku tak ingin mengambil bagian dalam pemilihan. Jika aku terpilih, itu menjadi berita buruk. Pekerjaan pemimpin itu tanpa pamrih pikirku. Melakukannya dengan baik itu wajib. Jika ada masalah, pemimpin yang bertanggung jawab. Seperti ungkapan, setiap orang dapat untung, satu orang disalahkan. Sebelumnya saat menjadi pemimpin, aku melanggar. Jika menjabat lagi sebagai pemimpin dan menentang prinsip, menyebabkan kerusakan besar pada pekerjaan gereja, mungkin akan diberhentikan, dan paling buruk dipecat, dan kesempatanku selamat hilang. Memikirkan ini, ku bilang kondisi hatiku memburuk, jadi aku tak bisa ikut pemilihan. Saat itu aku merasa agak bersalah. Bukankah aku menghindari pemilihan? Namun ku pikir aku sungguh tak cocok menjadi pemimpin, dan hatiku sedang tidak nyaman, jadi aku punya alasan untuk menolak. Dengan pemikiran ini, kegelisahan dan rasa bersalah di diriku menghilang. Sebulan kemudian, pemimpin mengatakan bahwa saudara-saudari mencalonkanku lagi. Setelah membacanya, aku mulai berpikir, mengapa mereka merekomendasikanku menjadi pemimpin itu berbahaya. Banyak pekerjaan dan banyak masalah, dan aku bisa disingkap kapanpun. Orang-orang di sekitarku tampaknya tak bermasalah saat mereka bukan pemimpin. Tapi saat menjadi pemimpin, mereka disingkap sebagai pemimpin palsu, sementara yang lain terbukti jahat atau antikristus dan dipecat. Status memang bisa menyingkapkan orang, jadi kuputuskan untuk tak ikut. Namun pemimpin mengatakan, aku harus tiba pada waktu yang ditentukan, jadi ku pergi dengan enggan. Dalam pertemuan itu, aku tidak banyak bicara. Saat tiba waktunya memilih, aku bergumul lama. Akhirnya aku beritahu semua orang, aku abstain, aku tak akan memilih. Kau bisa membuka diri dan mencari jawaban jika kau punya masalah, tapi tidak bisa hanya abstain dari pemilihan. Ya. Saat itu, aku bersih keras, aku tak membuka diri, aku hanya pulang. Saat sampai di rumah, sakitku kambuh lagi. Aku mengalami diari dan demam, dan minum obat tak menolong. Setelah beberapa hari, kondisiku akhirnya membaik. Setelah itu, ada bintik-bintik merah di lengan dan leherku. Itu makin serius. Saat berkeringat, ku rasakan sakit di sekujur tubuh. Setelah beberapa hari, aku kelelahan karena penyakit ini. Ku sadari, ini bukanlah suatu kebetulan. Itu disiplin Tuhan. Tapi aku tak tahu cara merenungkan diri. Aku berdoa kepada Tuhan agar membimbingku dalam mengenal diriku dan memetik pelajaran. Lalu, saat pemimpinku tahu bahwa aku sakit, Dia mengingatkanku untuk merenungkan sikapku terhadap pemilihan dan menemukan bagian dari firman Tuhan tentang keadaanku. Hmm. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Memiliki natur iblis dalam dirinya, begitu orang mendapatkan status, mereka pun berada dalam bahaya. Jadi, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka tidak memiliki jalan untuk diikuti? Apakah kenyataan ini tak bisa diubah? Katakan kepada aku, pada saat orang yang rusak mendapatkan status, Siapapun diri mereka, apakah mereka kemudian menjadi antikristus? Apakah ini mutlak? Jika mereka tidak mengejar kebenaran, mereka akan menjadi antikristus. Tetapi jika mereka sungguh-sungguh mengejar kebenaran, mereka tidak akan menjadi antikristus. Benar sekali. Jika orang tidak mengejar kebenaran, mereka pasti akan menjadi antikristus. Dan apakah dalam hal ini, semua orang yang menempuh jalan antikristus melakukannya karena status? Tidak. Itu terutama karena mereka tidak mencintai kebenaran, karena mereka bukan orang yang benar. Entah mereka memiliki status atau tidak, orang-orang yang tidak mengejar kebenaran, semuanya menempuh jalan antikristus. Sebanyak apapun kotbah yang telah mereka dengar, orang-orang semacam itu tidak menerima kebenaran, mereka tidak menempuh jalan yang benar, dan dengan demikian pasti menempuh jalan yang jahat. Ini sama dengan cara manusia makan. Beberapa orang tidak mengonsumsi makanan yang dapat memelihara tubuh mereka dan mendukung keberadaan yang normal, tetapi sebaliknya, mereka bersikeras mengonsumsi hal-hal yang membahayakan mereka, dan pada akhirnya mendatangkan masalah bagi diri mereka sendiri. Bukankah ini pilihan mereka sendiri? Setelah disingkirkan, beberapa pemimpin dan pekerja menyebarkan gagasan berkata, Jangan menjadi pemimpin, dan jangan membiarkan dirimu mendapatkan status. Manusia berada dalam bahaya, begitu mereka mendapatkan status, dan Tuhan akan menyingkapkan mereka. Begitu disingkapkan, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi orang-orang percaya kebanyakan dan sama sekali tidak akan menerima berkat. Perkataan macam apa itu? Paling banter itu merepresentasikan pemahaman yang salah tentang Tuhan. Paling buruk itu adalah penghujatan terhadap Dia. Jika engkau tidak berjalan di jalan yang benar, tidak mengejar kebenaran, dan tidak mengikuti jalan Tuhan, tetapi sebaliknya, engkau bersikeras menempuh jalan anti-Kristus dan berakhir di jalan Paulus, pada akhirnya akan menemui kesudahan yang sama, akhir yang sama seperti Paulus, masih menyalahkan Tuhan dan menilai Tuhan sebagai Tuhan yang tidak benar, maka bukankah engkau gambaran nyata dari anti-Kristus? Perilaku semacam itu sungguh terkutuk. Jika orang tidak memahami kebenaran, mereka akan selalu hidup berdasarkan gagasan dan imajinasi mereka, sering salah memahami Tuhan dan merasa tindakan Tuhan bertentangan dengan gagasan mereka sendiri yang menghasilkan emosi negatif dalam diri mereka. Ini terjadi karena orang memiliki watak yang rusak. Mereka mengatakan hal-hal yang negatif dan mengeluh karena iman mereka terlalu kecil, tingkat pertumbuhan mereka terlalu rendah, dan mereka terlalu sedikit memahami kebenaran yang semuanya dapat dimaafkan dan tidak diingat oleh Tuhan. Namun, ada orang yang tidak menempuh jalan yang benar, yang secara khusus menempuh jalan yang menipu, menentang, mengkhianati, dan melawan Tuhan. Orang-orang ini akhirnya dihukum dan dikutuk oleh Tuhan dan jatuh ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Bagaimana mereka sampai ke titik ini? Karena mereka tidak pernah merenungkan dan mengenal diri mereka sendiri, karena mereka sama sekali tidak menerima kebenaran, serta sembrono dan degil, dan dengan keras kepala tidak mau bertobat, dan mengeluh tentang Tuhan setelah mereka disingkapkan dan disingkirkan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Dapatkah orang semacam itu diselamatkan? Tidak. Mereka tidak dapat diselamatkan. Jadi, apakah semua orang yang disingkirkan tidak dapat diselamatkan? Tidak bisa dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak dapat diselamatkan. Ada orang-orang yang terlalu sedikit memahami kebenaran dan masih muda serta tidak berpengalaman yang, begitu mereka menjadi pemimpin atau pekerja dan memiliki status, mereka pun dikendalikan oleh watak mereka yang rusak dan mengejar status serta menikmati status ini dan karena itu secara alami menempuh jalan anti-Kristus. Jika setelah disingkapkan dan dihakimi, mereka mampu merenungkan diri mereka sendiri dan sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kejahatan seperti penduduk Niniwe, tidak lagi menempuh jalan kejahatan seperti dahulu, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Namun, apa syarat mendapatkan kesempatan seperti itu? Setelah disingkapkan dan diidentifikasi, mereka sungguh-sungguh bertobat, mampu menerima kebenaran, yang berarti mereka masih memiliki sedikit harapan. Jika mereka tidak mampu merenungkan diri mereka sendiri dan tidak berniat untuk sungguh-sungguh bertobat, mereka akan disingkirkan sepenuhnya. Amin. Setelah membaca firman, pemimpin mengingatkanku, kau selalu merasa sebagai pemimpin mudah untuk disingkapkan, diganti, atau diusir. Benarkah pandangan ini? Apakah orang akhirnya disingkapkan dan diusir tergantung pada apa mereka mengejar kebenaran dan jalan yang mereka ambil? Tak jadi masalah apakah mereka pemimpin. Benar. Jika pemimpin tak mengejar kebenaran berada di jalan yang salah, jika mereka berbuat jahat mengganggu gereja dan tak bertobat, mereka pasti akan disingkapkan dan diusir. Namun, meski mereka melakukan kesalahan dan melakukan pelanggaran, jika mereka dapat menerima kebenaran dan memiliki pertobatan nyata, gereja akan memberi kesempatan. Meski berkualitas buruk dan tak cocok menjadi pemimpin, mereka akan dipindahkan ke tugas yang sesuai dan tak akan diberhentikan atau diusir. Benar. Dari semua pemimpin di rumah Tuhan, mengapa ada orang makin memahami kebenaran dan makin baik dalam tugas? Mengapa ada orang melakukan hal-hal jahat lalu disingkapkan sebagai antikristus dan diusir? Apa kegagalan mereka berhubungan dengan menjadi pemimpin? Juga, gereja telah menyingkap dan mengusir pelaku kejahatan. Banyak dari mereka bukanlah seorang pemimpin. Mereka diusir karena membenci kebenaran, tak menempuh jalan yang benar, meraja lela dalam tugas dan menyebabkan gangguan dan kekacauan. Benar. Apa ini ada hubungannya dengan menjadi pemimpin? Tidak. Pada saat itu, aku sedikit tergerak oleh ini. Benar. Tak semua pemimpin yang disingkap dan diusir saat mereka punya status. Itu terjadi karena mereka tak menempuh jalan yang benar, tak mengejar kebenaran, hanya mendambahkan manfaat status, bertindak seenaknya dan menimbulkan gangguan dan kekacauan. Ini yang menjadikan mereka antikristus yang disingkap dan diusir. Iya. Aku ingat saudara Wu yang telah diberhentikan. Sebagai pemimpin, dia selalu congkak, selalu pamer, selalu meremehkan dan mengucilkan mitranya, menyebabkan mereka merasa terkekang dan tak mampu bertugas. Pemimpinnya bersekutu dengannya berkali-kali, tapi dia tak pernah berubah, lalu dia baru diberhentikan. Aku renungkan tahun-tahun sebelumnya sebagai pemimpin. Aku sering bertindak seenaknya. Saat saudara-saudariku melaporkan dua pemimpin, aku tak menyelidiki sesuai prinsip. Justru aku serta-merta memberhentikan dan memecat mereka. Akibatnya, aku merugikan kedua pemimpin dan mengacaukan gereja. Memikirkannya sekarang, aku tahu semua yang kulakukan itu jahat. Aku merusak pekerjaan gereja dan kesempatan orang untuk diselamatkan. Untungnya, keputusanku yang tak adil dan salah ditemukan dan dibatalkan. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Benar. Aku sadar pemberhentianku itu tak berhubungan dengan status atau menjadi pemimpin. Itu karena wataku terlalu congkak. Aku tak mencari kebenaran, bertindak seenaknya mengganggu pekerjaan gereja. Dan saat dipangkas dan ditangani, aku tak merenungkan diri, makanya aku diberhentikan. Ini sejalan dengan prinsip dan juga keadilan Tuhan. Benar. Namun, aku tak mengenal diriku dan hidup dalam keadaan salah paham terhadap Tuhan. Kupikir, aku disingkapkan karena aku seorang pemimpin bahwa tuntutan rumah Tuhan terlalu tinggi dan aku dipecat hanya karena dua kesalahan. Aku sangat absurd dan tak masuk akal. Aku baru sadar sekarang, jika aku tadi berhentikan tepat waktu dan dihentikan pada jalurku, mengingat watak congkaku, aku akan melakukan kejahatan besar. Pemberhentianku adalah perlindungan Tuhan untukku dan kesempatan baik untuk merenungkan diriku. Iya. Aku ingat saudari Wang yang dulu adalah mitraku. Dia telah diberhentikan. Tapi setelah gagal, dia dapat merenungkan diri, memetik pelajaran dan bertobat. Lalu, saat dia menjadi pemimpin lagi, dia bisa mencari prinsip kebenaran saat bertindak dan membuat kemajuan nyata. Setelah memikirkan hal ini, aku mengerti, orang diusir bukan karena punya status, melainkan orang itu memiliki watak yang rusak. Iya. Memiliki watak rusak, meski bukan pemimpin dan tak melakukan kejahatan, kita tetap akan diusir karena tak mengejar kebenaran. Benar. Begitu menyadari ini, keadaanku mulai berubah, tapi aku masih khawatir. Pemahamanku masih dangkal, dan pemimpin perlu memutuskan banyak hal. Jika pengaturanku yang tak sesuai mengganggu pekerjaan gereja, aku mungkin melakukan pelanggaran. Jika bukan pemimpin dan tak berhubungan dengan pekerjaan seperti itu, aku tak akan melawan Tuhan karena hal ini. Aku tetap pikir sebaiknya tak terlibat dalam pemilihan. Pada saat ini, ku baca bagian firman Tuhan. Aku tak ingin melihat siapapun, merasa Tuhan meninggalkan mereka kedinginan, bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka atau berpaling dari mereka. Satu-satunya yang ingin kulihat adalah, bahwa semua orang berada di jalan mengejar kebenaran dan berusaha memahami Tuhan, dengan berani bergerak maju, dengan teka tak tergoyahkan, tanpa beban atau keraguan apapun. Apapun kesalahan yang telah engkau perbuat, sejauh apapun penyimpanganmu, atau seberapa serius engkau telah melanggar, jangan biarkan hal ini menjadi beban yang harus kau pikul dalam pengejaranmu untuk mengenal Tuhan. Teruslah bergerak maju. Setiap saat Tuhan menggenggam keselamatan manusia di hatinya, ini tidak pernah berubah. Inilah bagian yang paling berharga dari esensi Tuhan. Amin. Aku sangat tersentuh oleh firman Tuhan. Tuhan tak menyerah untuk menyelamatkan orang dari kegagalan dan pelanggaran sementara, justru memberi kesempatan untuk bertobat. Melakukan kesalahan dan melanggar dalam tugas bukanlah hal yang menakutkan. Selama orang bisa berubah, Tuhan terus membimbing mereka. Iya, amin. Ku ingat, meski aku melakukan pelanggaran, Tuhan tak meninggalkanku. Dia hanya mendisiplinkanku, lalu menggunakan orang untuk menanganiku, menyingkirkanku, dan membuatku merenungkan diri. Namun aku hidup dalam kesalahpahaman tentang Tuhan, dan aku tak mau menjadi pemimpin. Jadi Tuhan menggunakan orang lain untuk bersekutu denganku dan menungguku berubah. Sejak awal, Tuhan sudah sabar dan toleran denganku. Dia memberiku waktu dan kesempatan. Berharap aku akan menerima kebenaran dan bertobat. Kupikir dia mengutukku karena satu pelanggaran, ternyata tidak. Saat menyadari ini, aku menyesal, lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku terlalu memberontak. Aku tak ingin lagi salah paham terhadap-Mu. Sekarang aku ingin bertobat, bimbing aku untuk dapat mengubah keadaanku yang salah. Amin. Setelah itu, kupikir, kenapa aku telah salah paham terhadap Tuhan? Apa akar penyebabnya? Pada saat itu, pemimpin mengirimiku bagian firman Tuhan yang sangat membantuku. Jika engkau adalah orang yang curang, engkau akan selalu waspada dan curiga terhadap semua orang dan segala hal. Dan dengan demikian, imanmu kepadaku akan dibangun di atas dasar kecurigaan. Aku tidak pernah bisa membenarkan iman seperti ini. Tanpa punya iman yang sejati, engkau bahkan lebih tidak punya kasih sejati. Dan jika engkau cenderung meragukan Tuhan dan berspekulasi tentang dirinya, maka engkau adalah orang yang paling curang di antara manusia. Engkau memikirkan, apakah Tuhan dapat menjadi seperti manusia atau tidak, penuh dosa yang tak terampuni, berpikiran picik, tak memiliki kejujuran dan nalar, kurang memiliki rasa keadilan, penuh dengan taktik yang kejam, pengkhianat dan licik, serta senang dengan kejahatan dan kegelapan dan sebagainya. Bukankah manusia punya pemikiran seperti itu karena mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan? Iman seperti ini adalah sama dengan dosa. Amin. Firman Tuhan menyadarkanku, aku salah paham dan waspada terhadap Tuhan karena naturku terlalu curang. Setelah diberhentikan, aku tak memikirkan jalan menuju kegagalan yang kuambil atau memetik pelajaran agar tak kuulangi kesalahanku. Sebaliknya, kupikir menjadi pemimpin berarti aku akan mudah disingkap. Kupikir gelar pemimpin telah merugikanku. Aku bahkan membayangkan Tuhan seperti penguasa duniawi yang akan menghukum mati orang karena melakukan kesalahan. Jadi aku takut memikirkan pemilihan. Aku takut jika terpilih, aku akan disingkap dan kehilangan akhirku. Jadi aku selalu waspada dan defensif di hadirat Tuhan. Aku anggap pemulihaan Tuhan sebagai kejahatan dan membuat berbagai alasan untuk menghindari dan menolak pencalonan. Aku sangat curang. Gereja melatih pemimpin dan pekerja untuk memberi kesempatan penerapan agar mereka dapat memahami kebenaran dan memikul amanat Tuhan. Iya. Namun, kupikir Tuhan bermaksud menyingkap dan mengusirku. Aku salah paham dan menghujat Tuhan. Aku percaya Tuhan, tapi melihat segala hal dari sudut pandang orang yang tak benar dan waspada terhadap Tuhan. Kuungkapkan watak jahat dan keji. Bukankah kepercayaan seperti ini melawan Tuhan? Kemudian, setelah membaca firman Tuhan, aku makin memahami kehendak Tuhan. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Terkadang, Tuhan menggunakan masalah tertentu untuk menyingkapkan atau mendisiplinkanmu. Apakah ini berarti engkau telah disingkirkan? Apakah itu berarti akhirmu telah tiba? Tidak. Sebenarnya, dalam banyak hal, kekhawatiran orang berasal dari kepentingan mereka sendiri. Secara umum, kekhawatiran itu adalah ketakutan bahwa mereka tidak akan mendapatkan hasil. Mereka selalu berpikir dalam hati, bagaimana jika Tuhan menyingkapkanku, menyingkirkanku, dan menolakku, ini adalah kesalahanmu dalam memahami Tuhan. Ini hanyalah pemikiranmu. Engkau harus mencari tahu apa maksud Tuhan. Tuhan menyingkapkan manusia bukanlah untuk menyingkirkan mereka. Orang-orang disingkapkan untuk menyingkapkan kekurangan, kekeliruan, dan esensi dari natur mereka untuk membuat mereka mengenal diri mereka sendiri dan mampu sungguh-sungguh bertobat. Dengan demikian, disingkapkan adalah untuk membantu hidup orang bertumbuh. Tanpa pemahaman yang murni, orang cenderung salah memahami Tuhan dan menjadi negatif dan lemah. Mereka bahkan mungkin menyerah karena putus asa. Sebenarnya, disingkapkan oleh Tuhan bukan berarti orang itu akan disingkirkan. Itu adalah untuk memberimu pemahaman dan membuatmu bertobat. Seringkali karena orang-orang memberontak dan tidak mencari kebenaran untuk menemukan penyelesaian ketika kerusakan mereka yang banyak tersingkap, Tuhan harus melakukan pendisiplinan. Dan terkadang, dia menyingkapkan orang, memperlihatkan keburukan dan keadaan mereka yang menyedihkan, memungkinkan mereka untuk mengenal diri mereka sendiri yang membantu hidup mereka bertumbuh. Menyingkapkan orang memiliki dua arti yang berbeda. Bagi orang jahat, disingkapkan berarti mereka disingkirkan. Bagi orang yang mampu menerima kebenaran, disingkapkan adalah pengingat dan peringatan. Itu membuat mereka harus merenungkan diri mereka sendiri untuk melihat keadaan mereka yang sebenarnya dan tidak lagi suka memberontak dan sembrono karena terus seperti ini akan berbahaya. Menyingkapkan orang dengan cara ini adalah untuk mengingatkan mereka agar ketika mereka melaksanakan tugasnya, mereka tidak bingung dan ceroboh, tidak meremehkan tugas, tidak puas hanya dengan sedikit efektif, berpikir bahwa mereka telah melakukan tugas mereka sesuai standar yang dapat diterima. Padahal sebenarnya, diukur menurut apa yang Tuhan tuntut, mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi mereka tetap sombong dan berpuas diri dan berpikir pekerjaan mereka baik. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan akan mendisiplinkan, memperingatkan, dan mengingatkan manusia. Terkadang, Tuhan menyingkapkan keburukan mereka yang secara terang-terangan berfungsi sebagai pengingat. Pada saat-saat seperti itu, engkau harus merenungkan dirimu sendiri, melaksanakan tugasmu seperti ini tidak memadai, ada pemberontakan yang terlibat di dalamnya, itu mengandung terlalu banyak hal-hal negatif, itu sepenuhnya asal-asalan, dan jika engkau tidak bertobat, engkau akan dihukum. Ketika Tuhan mendisiplinkan dan menyingkapkanmu, ini bukan berarti engkau akan disingkirkan. Masalah ini harus diperlakukan dengan benar. Amin. Tuhan menangani dan mendisiplinkan orang agar kita bisa mengenal diri bertobat dan berubah. Inilah penyelamatan Tuhan. Benar. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Tepat. Aku sangat tersentuh saat membaca firmannya. Aku juga merasa malu dan bersalah. Tuhan dengan tulus berusaha menyelamatkanku, tapi saat Aku dipangkas dan ditangani, Aku tak mengerti niat baik Tuhan. Aku berpaut kepada kesalahan dan kebohongan iblis, seperti semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Kupikir menjadi pemimpin di gereja, seperti menjadi pejabat duniawi, makin tinggi posisiku, makin tinggi risikoku disingkap dan diusir. Selama bertahun-tahun, saat Aku salah paham dan waspada terhadap Tuhan, hatiku tetap tertutup bagi Tuhan. Aku berulang kali menolak amanat dan lingkungan Tuhan untukku, menghindari pemilihan, dan tetap sangat berhati-hati serta cemas dalam tugasku, tak bisa sepenuhnya menyerahkan hatiku kepada Tuhan, dan bersikap setengah hati terhadap kebenaran seperti orang tidak percaya. Aku terjebak dalam jerat iblis, dilukai oleh iblis, dan bahkan tak tahu kerusakan besar yang ia lakukan terhadapku. Sekarang aku berada di ambang bahaya, jadi aku tak boleh lagi salah paham terhadap Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan, aku ingin bertobat dan memperlakukan pemilihan dengan benar. Terpilih atau tidak, aku akan tunduk kepada pengaturanmu. Amin. Saat pemilihan, aku masih mengalami konflik. Jika mereka sungguh memilihku, aku harus terima dan taat. Tapi kemampuan dan kualitasku terbatas. Jadi sebaiknya, biarkan orang lain melakukannya. Dengan begitu, aku tak perlu lagi disingkap. Dalam dilemaku, tiba-tiba aku ingat firman Tuhan. Ketika umat Tuhan melakukan tugas mereka di kerajaan, dan makhluk ciptaan Tuhan melakukan tugas mereka di hadapan sang pencipta, mereka harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan melaksanakannya dengan tenang, tidak boleh menjadi pengecut, penakut, dan malu. Apakah melaksanakan tugas itu hal yang memalukan? Firman Tuhan langsung menyadarkanku. Ya, pada saat kritis, aku ingin melarikan diri. Aku selalu khawatir dengan pemilihan. Di mana keberanian dan martabatku? Aku seperti pengecut yang Tuhan katakan. Benar dan pantaslah bagi makhluk ciptaan untuk melakukan tugas mereka. Itu terhormat. Iya. Benar. Namun aku mundur dan bersembunyi bagaikan pengecut. Itu sangat bodoh dan menyedihkan. Aku harus menghadap Tuhan, menjadi orang sederhana dan jujur, berhenti mengkhawatirkan tempat tujuanku, dan memberikan hatiku kepadanya. Terpilih atau tidak, aku harus bersikap taat kepada Tuhan, dan jika terpilih, aku harus laksanakan tugasku dengan baik. Setelah berpikir seperti ini, aku merasakan beban besar terangkat dari hatiku, dan aku lega. Syukur kepada Tuhan. Bagus. Ketika hasilnya keluar, aku dan saudari lainnya terpilih. Kali ini, aku tidak lagi bersikap salah paham, dan tak takut diusir jika kurang berkinerja. Sebaliknya, aku menghargai kesempatan itu, dan melakukan tugasku dengan baik untuk menebus pelanggaran masa laluku. Amin. Kemudian, ku baca bagian lain firman Tuhan. Saat gereja mempromosikan orang menjadi pemimpin, mereka diberi beban yang lebih besar untuk melatih orang-orang, membuat mereka bersandar pada Tuhan, dan mengejar kebenaran. Dengan cara itu, tingkat pertumbuhan mereka akan meningkat dengan cepat. Semakin besar beban mereka, semakin besar tekanan yang diterima, dan semakin harus mencari kebenaran dan mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya, mereka akan mampu bekerja dengan benar dan mengikuti kehendak Tuhan. Maka mereka telah menempuh jalan yang benar untuk diselamatkan. Inilah hasil yang dicapai saat gereja mempromosikan dan membina orang. Tanpa melakukan pekerjaan spesifik, mereka tidak tahu kekurangan mereka atau cara melakukan segala hal sesuai prinsip atau apa artinya punya kenyataan kebenaran. Jadi, pekerjaan spesifik membantu mereka menemukan kekurangan mereka dan menyadari bahwa mereka tak punya kenyataan kebenaran, hanya punya bakat, membantu mereka merasakan betapa miskin dan menyedihkannya mereka. Itu membuat mereka sadar bahwa jika tidak bergantung pada Tuhan dan mencari kebenaran, mereka tidak akan mampu bekerja. Itu menyadarkannya bahwa jika mereka tidak mengejar kebenaran dan perubahan watak, mereka tak mungkin layak dipakai Tuhan. Semua ini harus dicapai ketika pemimpin dan bekerja dibina dan dilatih. Semakin banyak kesempatan untuk dilatih, semakin banyak pengalaman orang, semakin luas wawasan mereka, dan semakin cepat mereka akan bertumbuh. Namun, jika orang tidak melakukan pekerjaan seorang pemimpin, mereka hanya akan menghadapi dan mengalami pengalaman pribadi, keberadaan pribadi, berbagai keadaan pribadi, dan kerusakan pribadi, yang semuanya hanya berkaitan dengan individu. Begitu mereka menjadi seorang pemimpin, mereka berjumpa dengan orang, kejadian, dan situasi yang lebih banyak, yang mendorong mereka datang ke hadapan Tuhan untuk mencari prinsip kebenaran. Bagi mereka, orang-orang, perkara, dan hal-hal ini menjadi beban yang tak terlihat, dan menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi jalan masuk mereka ke dalam kenyataan kebenaran, dan ini adalah hal yang baik. Jadi, saat jemaat biasa dan pemimpin punya kualitas, beban, dan kompetensi dalam bekerja, jalan masuk jemaat biasa lambat, sedangkan jalan masuk pemimpin lebih cepat. Firman Tuhan sangat jelas, gereja mempromosikan pemimpin dan pekerja agar orang bisa mendapat penerapan dan memasuki kenyataan kebenaran lebih cepat. Iya. Jika kita tak memikul amanat saat mengikut Tuhan, kita akan mendapat sedikit penerapan dan punya jalan masuk yang sangat terbatas. Tepat. Tepat sekali. Saat menjadi pemimpin sebelumnya, aku memahami prinsip kebenaran melalui penanganan masalah, dan karena tanggung jawabku, aku sering dipangkas dan ditangani, yang mendorongku untuk sering merenungkan diri dan mengenal watak jahatku. Ini membantu jalan masuk kehidupanku. Lalu aku tak mengikuti jalan yang benar dan bertindak seenaknya. Makanya aku disingkap dan diberhentikan. Namun melalui kemunduran dan kegagalan ini, ku petik pelajaran, dan ku peroleh pengetahuan tentang watak congkaku. Aku juga menyadari watak benar Tuhan tak dapat disinggung. Jadi aku secara sadar mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah dan menghindari mengambil jalan yang salah lagi. Iya. Iya. Selama pemimpin dan pekerja menerima kebenaran dan menempuh jalan yang benar, mereka bisa mendapat lebih banyak penerapan dan kesempurnaan. Amin. Iya. Bagian lain dari firman Tuhan menunjukanku bagaimana menerapkannya. Oh. Apa engkau takut menempuh jalan antikristus? Iya. Apakah takut saja ada gunanya? Tidak. Takut tidak dapat menyelesaikan masalah. Adalah normal untuk merasa takut. Jika orang merasa takut, itu memperlihatkan dia mencintai kebenaran seseorang yang mau berjuang ke arah kebenaran dan mengejarnya. Jika engkau merasa takut, engkau harus mencari kebenaran dan menemukan jalan penerapan. Engkau harus memulainya dengan belajar bekerja sama dengan orang lain. Jika ada masalah, selesaikanlah dengan persekutuan dan diskusi. Agar semua orang dapat mengetahui prinsip, alasan spesifik, dan rencana tentang cara menyelesaikannya. Bukankah ini menghalangimu agar tidak bertindak otoriter? Selain itu, engkau harus belajar mengizinkan kelompok mengawasi dan membantumu. Ini membutuhkan toleransi dan pikiran terbuka. Menerima pengawasan tentu saja diperlukan. Tapi yang terpenting adalah berdoa dan bersandar pada Tuhan dan terus-menerus merenungkan dirimu, khususnya saat jalan atau tindakanmu salah atau saat engkau hampir mengambil tindakan yang seenaknya dan seseorang di dekatmu memberitahu dan mengingatkanmu engkau harus menerimanya dan segera merenungkan diri, mengakui kesalahanmu, lalu memperbaikinya. Ini dapat menghindarkanmu menempuh jalan anti-Kristus. Jika ada seseorang yang membantu dan mengingatkanmu, bukankah engkau sedang dilindungi tanpa menyadarinya? Ya, itulah perlindungan terhadap dirimu. Amin. Firman Tuhan menunjukkan prinsip penerapan untuk menghindari jalan yang salah, yaitu mencari kebenaran apapun yang terjadi. Mendiskusikan hal-hal, bekerjasama dengan saudara-saudari, melakukan tugas dengan prinsip kebenaran, tak bertindak seenaknya karena watak congkak, tak menuntut keputusan akhir, tapi menerima pengawasan saudara-saudari dalam tugas kita. Benar. Jika takut mengambil jalan anti-Kristus dan disingkap sehingga gagal melakukan tugas, masalahmu tak akan selesai dan akan merusak kesempatan untuk diselamatkan. Kau kelaparan karena takut tersedak. Lalu, kupetik pelajaran dari kegagalanku dulu dan bersikap jauh lebih benar dalam tugasku. Aku secara sadar membahas segala hal dan dapat bekerjasama dengan baik. Kami mencari prinsip kebenaran bersama. Setelah itu, kulihat bimbingan Tuhan dan tugasku membuahkan hasil. Syukur kepada Tuhan. Melalui pengalaman ini, kulihat bahwa Tuhan tak mengusirku karena pelanggaranku. Dia juga tak meninggalkanku karena waspada terhadapnya. Justru Dia mengatur orang dan masalah untuk mendorongku datang ke hadapannya dan merenungkan watak rusakku. Agar aku paham kehendak Tuhan, berhenti salah paham tentang Dia dan dengan puas melakukan tugasku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Selama kita bisa mengejar kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.